selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam anak-anak semuanya kelas 4 kapanpun kalian sedang menonton video ini semoga anak-anak selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam linjungan Allah SWT kali ini bertemu lagi dengan Mbak Danang semua kelas 4 setelah selesai kita evaluasi tema 1 sekarang kita memulai tema baru yaitu tema 2 selalu berhemat energi subtema 1 sumber energi pembelajaran 1 sebelum kita membahas tentang sumber energi anak-anak harus tahu dulu apakah energi itu coba anak-anak bisa sambil berpikir dulu energi itu apa ya kira-kira seperti apa ya kok bisa disebut energi nah energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja itu disebut energi setelah itu juga ada macam-macam energi ada beberapa macam-macam energi anak-anak juga harus tahu diantaranya yang pertama ada energi panas energi panas energi yang dimiliki oleh benda yang menghasilkan panas contohnya ada matahari matahari itu sangat menghasilkan panas kok bisa iya contohnya kita sedang mencuci sesuatu itu membutuhkan panas sinar matahari untuk mengeringkannya seperti itu contoh lainnya api nah api ini juga menghasilkan panas dimanfaatkan untuk memasak untuk api unggun ataupun membakar itu juga manfaat dari api selanjutnya setelah energi panas ada energi gerak nah energi gerak energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak nah ini yang bergerak adalah kipasnya ini jadi kipasnya ini ini yang dinamakan kincir angin ya contohnya ini kincir angin kipasnya ini bergerak dikarenakan energi dari angin nah seperti itu selanjutnya ada lagi energi cahaya jadi energi cahaya energi yang dihasilkan dari benda yang dapat memancarkan cahaya contohnya apa ya matahari juga disebut benda yang dapat memancarkan cahaya selanjutnya ada center atau baterai jadi disitu dia menghasilkan cahaya untuk dimanfaatkan dalam kegelapan jadi kita bisa melihat dengan adanya benda itu contoh selanjutnya apa nah ini adalah lampu bolet ya anak-anak ini lampu bolet kalau sekarang tidak hanya mungkin tidak hanya ada lampu bolet tapi mungkin ada neon ataupun LED atau yang lain jadi dia adalah benda yang memancarkan cahaya dapat memancarkan cahaya selanjutnya setelah energi cahaya ada juga macam energi bunyi energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi contohnya energi dari alat-alat musik yang ditimbulkan tidak hanya drum yang ada di gambar masih ada gitar atau seruling ada ataupun ketipung dan yang lain banyak lagi alat-alat itu dapat menghasilkan bunyi atau suara selanjutnya ada energi kimia energi yang ditimbul karena adanya reaksi kimia contohnya bahan bakar jadi mobil motor dan yang lainnya lagi mungkin tidak bisa jalan jika tidak ada minyak buminya atau tidak ada bahan bakarnya jadi mereka sangat bergantung dengan bahan bakar selanjutnya ada lagi macam energi listrik nah energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri arus listrik apa saja contohnya contoh energi listrik nah disini Pak Deneng bukan tidak mau berjualan tetapi ini Pak Deneng menampilkan suatu contoh benda-benda yang dialiri arus listrik yaitu benda-benda elektronik ataupun alat-alat elektronik semuanya mengandung unsur listrik ada setrika laptop tv ada komputer ada sound system dan yang lain banyak sekali ya contohnya ya baik selanjutnya jadi dari semua itu dapat kita simpulkan segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut sumber energi jadi contohnya ada tadi yang bermain drum terus sumber energinya dari mana sumber energinya adalah dari alat musik drum jadi seperti itu karena yang menghasilkan bunyi itu adalah alat drum itu sendiri segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut sumber energi selanjutnya matahari merupakan sumber energi utama di bumi dia merupakan sumber energi terbesar juga yang ada di bumi matahari memancarkan energi panas dan energi cahaya setiap setiap dan tidak akan pernah habis energi matahari tersebut sangat penting bagi kehidupan manusia jadi sangat sangatlah berpengaruh bagi manusia yang ada di bumi tidak hanya manusia makhluk hidup yang ada di bumi jadi untuk pohon untuk tumbuh-tumbuhan untuk hewan matahari ini juga sangat berperan ya tentunya anak-anak jadi sekarang kita akan membahas peran energi matahari bagi kehidupan bagi kehidupan itu juga bagi manusia bagi tumbuhan juga bagi hewan yang pertama ada menjaga kehangatan suhu bumi jadi mungkin jika tidak ada matahari di bumi bumi ini akan terasa dingin mungkin juga menjadi beku karena tidak ada sinar atau panas yang dari matahari jadi seperti itu yang kedua menyebabkan terjadinya siang dan malam ya ini kan bumi bumi itu bentuknya bundar dan jika matahari menyorotkan bagian yang satu bagian satunya akan mengalami waktu yang gelap atau dinamakan malam jadi bumi itu ada siang ada malam seperti itu menyebabkan terjadinya siang dan malam jika tidak terkena sinar matahari akan terjadi malam hari dan saat bumi terjadi siang hari itu di saat bumi tersorot oleh matahari selanjutnya berberan penting dalam siklus air tentu saja itu sangat benar karena air dari laut dia terkena panas akan menguap menguap menjadi awan dan awan pun di atas itu juga proses bantuan dari sinar matahari biar terjadinya hujan itu yang dinamakan siklus air air dari bumi naik ke atas dan akan turun lagi menjadi hujan seperti itu selanjutnya berperan dalam fotosintesis atau proses memasak makanan bagi tumbuhan jadi tumbuhan itu semuanya memerlukan proses fotosintesis untuk bertahan hidup kalau tidak ada fotosintesis tumbuhan tidak bisa bertahan hidup dan fotosintesis disini sangat sangatlah membutuhkan sinar matahari jadi matahari sangatlah penting bagi tumbuhan membantu proses pengeringan sudah jelas kalau anak-anak sedang mencuci sepatu mencuci baju itu pakai pengering mesin cuci saja mungkin belum bisa tuntas keringnya anak-anak juga membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan yang anak-anak cuci tersebut contoh yang lain tukang 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 produksi garam dia juga sangat bergantung dengan sinar matahari untuk mengeringkan garamnya seperti itu ya anak-anak selanjutnya ada juga menghasilkan energi listrik nah disini energi cahaya matahari dirubah menjadi energi listrik bagaimana caranya kan dia mempunyai alat yang dinamakan panel surya itu peran-peran energi matahari bagi kehidupan ya anak-anak nah disini ada gambar amatilah gambar berikut berdasarkan gambar dapatkah anak-anak menyebutkan apa saja manfaat matahari manfaat mata menyebutkan matahari manfaat matahari bagi keluarga ini maksudnya seperti itu ya berdasarkan gambar dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga keluarga yang ada disini jadi disini tumbuhan yang pertama dia memerlukan matahari untuk proses fotosintesis sedangkan ibu ibu yang ada di gambar ini memerlukan matahari untuk kebutuhan mengeringkan baju yang sedang dicuci sedangkan ayah ayah sedang berjemur sama anaknya itu dimanfaatkan untuk keseimbangan suhu tubuhnya juga selanjutnya disini padana mempunyai peta pikiran tentang matahari untuk sumber kehidupan disini ada matahari menyebabkan siang dan malam matahari juga menyebabkan hujan matahari dibutuhkan untuk fotosintesis kehidupan manusia kehidupan tumbuhan juga kehidupan hewan matahari juga dibutuhkan untuk kehidupan laut karena ikan di dalam laut juga membutuhkan sinar matahari untuk bertahan hidup ini untuk angin terus yang satu lagi menerangi bungi selanjutnya anak-anak akan menjumpai bacaan seperti ini di buku temas anak-anak bisa baca dan dalami bacaan tersebut yang pada intinya bacaan itu mengandung di dalamnya ada tertera sumber daya alam itu terbagi menjadi dua yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui nah sumber daya alam yang dapat diperbarui itu contohnya ada tumbuhan hewan matahari dia tidak akan pernah habis karena sedangkan tumbuhan jika tumbuhan ditebang dia akan tumbuh lagi tumbuh lagi yang baru tumbuh lagi yang baru jadi dia tidak akan pernah habis sedangkan hewan hewan dimanfaatkan untuk dimakan oleh manusia akan tetapi hewan juga dapat berkembang melahirkan yang baru lagi menjadi anak laki dan tumbuh besar lagi seperti itu terus dia tidak akan pernah habis begitu juga matahari dia tidak akan pernah habis dan yang satu lagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya ada minyak bumi emas besi dan yang lain lagi dia tidak akan dia tidak akan tumbuh lagi jika kita manfaatkan atau kita gunakan maka dia akan habis jadi yang penting disini adalah anak-anak harus sangat menghemat itu minyak bumi emas besi ataupun yang lain yang masuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena apa jika nanti sumber daya alam itu akan habis maka kita tidak akan mempunyai sumber daya alam itu lagi jadi kita sebagai makhluk hidup di bumi harus hayang sama bumi kita dengan cara menghemat sumber energi yang ada di sekitar kita seperti itu ya baik pembelajaran satu kali ini tema dua subtema satu pembelajaran satu sudah selesai dari pak danang semoga bermanfaat untuk anak-anak semoga anak-anak tetap semangat belajarnya walaupun dalam masa pandemi seperti ini kita harus belajar tidak secara tatap muka tetapi hanya melalui video-video saja semoga anak-anak tetap bisa mencerna dengan baik dan memahami dan juga mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah anak-anak ketahui pada yang tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati